Anda masih di AI News Soare Pemirsa, proses rekapitulasi suara pemilihan Wali Kota Bandung 2024 masih berjalan. Hingga kini rekapitulasi sudah berjalan di 21 kecamatan dari 30 kecamatan. Sementara paslo nomor urut 3, Muhammad Farhan Erwin, unggul di 15 kecamatan. Farhan Erwin diusung partai PKB dan juga Nasdem. Menurut penghitungan cepat, Farhan Erwin mendapatkan lebih dari 44 persen suara. Dalam unggahan di media sosial pribadinya, Farhan menyampaikan terima kasih kepada para pendukung serta masyarakat Bandung. Farhan juga mengajak semua pihak untuk tidak lengah atas kemenangan sambil menumpuh hasil rilkaun KPUD. Selain itu, Farhan juga menyebutkan pentingnya menjaga semangat sebagai bahan bakar selama menjabat nanti. Dan pemirsa kami telah terhubung dengan calon Wali Kota Bandung nomor urut 3, Muhammad Farhan. Selamat malam. Assalamualaikum, Kang Farhan. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Baik, Kang Farhan melihat dari hasil quick count, ini seperti apa tanggapan Anda dan juga dari Kang Erwin? Kami berdua tentu sangat bersyukur bersama seluruh tim, baik dari Partai Koalisi Bandung Utama yang terdiri dari 4 partai dan 1 partisipan. Dan juga seluruh relawan yang tergabung dalam relawan pendukung ya, macam-macam bentuknya. Ada imhaurang, ada pengawal 17, ada referendum, wah banyaklah. Semuanya tergabung dalam relawan pasukan UH, ini tentu merasa senang gitu ya. Cuman bagaimanapun juga, kita tetap menunggu hasil akhir dari KPU yang akan ditetapkan. Mudah-mudahan malam ini selesai dan pada tanggal 6 itu sudah bisa diumumkan. Pertapannya, tapi kita juga masih menunggu proses yang lain saat ini, bahwa selupun sedang kami ikuti proses penerimaan pelaporan dan pengaduan terhadap pelanggaran. Baik, lalu bagaimana Kang Anda dan juga tim sukses di sana terkait dengan bisa mengawal suara ini agar konsisten sampai nanti pada saat pengumuman dari KPUD secara resmi, agar tetap bisa unggul kayak gitu. Seperti apa, Kang? Dari pengalaman kami mengikuti tiga kali pemilu Pilpres dan dua kali Pilkada, maka kami bisa kemudian mengatakan bahwa secara terstruktur dan sistematis, kami memiliki barisan saksi dan juga para pengawas yang ada di setiap TPS, 3.590 dari 3.597 TPS, dan juga memiliki semua saksi di setiap kecamatan, sehingga kami memastikan bahwa setiap perjalanan suara itu bisa dilakukan dengan baik. Termasuk kemarin juga ada di satu kecamatan, kita kehilangan 49 suara, Jadi kertas suaranya hilang. Tertulis ada 49 suara, tapi 49 suaranya hilang. Nah ini kan kemudian menjadi pertanyaan dan kita juga lakukan penyidikan terhadap itu. Termasuk kami juga melaporkan beberapa dugaan adanya pengarahan dari para pendamping kegiatan sosial yang diberi oleh pemerintah yang kemudian diarahkan untuk mencoblos calon tertentu. Nah laporan-laporan ini dan pengawasan-pengawasan oleh para saksi ini yang disupervisi langsung oleh tim hukum kami, memastikan bahwa apa yang kita lakukan ini betul-betul mendapatkan pengawasan dari semua pihak. Oke sejauh ini yang 49 suara-suara hilang tersebut, sampai sejauh mana proses mungkin yang dilakukan oleh tim Anda? Kita lagi menunggu keputusan dari KPU. Oke. Karena bagaimanapun juga, 49 kertas suara yang hilang ini harus dibuktikan. Itu siapa yang bertanggung jawab terhadap penghilangan suara ini. Baik, baik. Karena nanti kalau memang terbukti, kita akan laporkan ke dalam penegakan hukum terpadu. Baik, baik. Kang Farhan, terkait dengan Bandung merupakan juga kota besar dan juga dekat dengan Jakarta. Kira-kira kalau menurut Anda dari kota Bandung sendiri, apa sih yang perlu dibenahi ke depannya? Yang secara fisik terlihat adalah masalah sampah dan kemacetan ini adalah masalah pengolahan beserta dengan masalah perilaku kitanya sendiri. Bagaimana kita bisa mengatur perilaku kita di jalan dan bagaimana kita bisa mengatur perilaku kita dan pola pikir kita dalam memperlakukan sampah yang merupakan hasil dari kita sendiri. Nah, untuk itu memang dibutuhkan sebuah kesatuan tindakan dan juga kesatuan pikiran. Kita ingin melakukan pendekatan budaya tentang pengolahan sampah di mana sudah tidak berlaku lagi yang namanya buang sampah pada tempatnya. Karena tempatnya sudah penuh. Oke. Maka kita harus mulai berpikir mengolah sampah. Itu sebabnya kami akan mengedepankan prinsip sampah hari ini habis hari ini. Dan mengenai kemacetan tentunya kita berharap kita bisa memindahkan kebiasaan menggunakan kendaraan pribadi menjadi kendaraan umum. Karena rasio kepemilikan kendaraan pribadi dengan jumlah penduduk di Indonesia di kota Bandung itu hampir 1 banding 1. Bayangkan saja ada 2,3 juta kendaraan pribadi untuk 2,6 juta penduduk kota Bandung. Jadi, uduh, kepadatannya luar biasa kan. Nah, ini yang mau kita geser. Ada langkah konkret yang dilakukan supaya kemacetan yang mungkin setiap weekend atau libur weekend tersebut tidak padat kota Bandung dengan kendaraan-kendaraan. Mungkin khususnya juga dari kota Jakarta, Kang. Enggak, sih. Itu tidak spesifik begitu. Karena macet juga terjadi dari Senin sampai Jumat di saat wisatawan jumlahnya sedikit. Ada banyak sekali pekerja-pekerja yang tinggal di luar kota Bandung itu bekerja di kota Bandung. Jadi, kota Bandung itu sudah jadi semacam sebuah center point ya bagi mereka yang tinggal di kota-kota di sekeliling Bandung. Itu sebabnya kami berharap bahwa nanti bisa bekerjasama dengan pemerintah provinsi untuk mengaktifkan kembali badan pengelola cakungan Bandung sebagai bagian dari konsep aglomerasi Bandung Raya. Nah, hal inilah yang kemudian nanti akan membuat kita bisa melakukan kebijakan yang mengatur mobilisasi warga di seputaran Bandung dan juga memindahkan pusat-pusat mobilisasi itu menjadi lebih tersebar tidak hanya berpusat di satu area saja. Nah, artinya apa? Artinya bahwa memang kita mesti bisa membuat perkiraan-perkiraan. Pada satu minggu, maka titik-titik kemacetan ada di wilayah tempat wisata. Sedangkan untuk Senin sampai Jumat, itu ada di wilayah perkantoran dan wilayah perdagangan. Nah, ini yang mesti kita perhitungan dengan sangat baik, termasuk juga di titik-titik tempat pendidikan. Mohon maaf, sisa kampanye masih batuk ini. Nah, kenapa begitu? Karena kita tahu juga kalau sekolah-sekolah di Bandung itu begitu bikin acara, baik itu wisuda, penerimaan pendaftaran mahasiswa baru, tes mahasiswa baru, kemudian juga ada pensi di sekolah, itu menimbulkan kemacetan juga. Karena bagaimanapun juga, kota Bandung ini kota pendidikan. Nah, ini yang mesti kita kelola sedemikian rupa, sehingga kita bisa menunjukkan sebuah bentuk mobilitas masyarakat menggunakan kendaraan yang tidak terdiam lama alias macet. Nah, kami juga akan melihat kemungkinan untuk memanfaatkan penggunaan uang elektronik sebagai bagian dari pembiasaan menggunakan kendaraan umum berbasis pembayaran uang elektronik. Oke, baik. Kang Farhan, ini mungkin juga terakhir bagi Anda. Kalau nanti dari hasil resmi KPUD telah keluar hasilnya, dan sesuai dengan harapan Anda dan juga tim, bahwa unggul di dalam wali kota Bandung ini, setelah jadi wali kota, mungkinkah akan jadi gubernur Jawa Barat? Bahwa saya sih nggak melihat kemungkinan itu. Saya hanya mau menyelesaikan pekerjaan sebagai wali kota Bandung saja sampai selesai, karena saya juga tidak berpikir bahwa masalah Bandung selesai dalam waktu singkat. Dan kita juga harus menghindari membuat kebijakan yang sifatnya jangka pendek. Kita harus memikirkan beberapa kebijakan yang bersifat jangka panjang, seperti pengembangan dan perbaikan wilayah gitu. Untuk jangka pendek, misalnya kami ingin memanfaatkan kembali, mengatakan kembali terakhir Ciamplas. Kami untuk jangka menengah mengoptimalkan lapangan tegal-lega yang begitu luar biasa. Dan untuk jangka panjang ingin menata kembali, melakukan program perbaikan kampung di daerah Sukahaji, Babakan Ciparai. Nah, tiga titik itu saja butuh waktu yang cukup lama. Jadi, yuk kita bariskan dulu kota Bandung sebagai etalase dari Jawa Barat. Baik, kita nantikan nanti hasil yang terbaik. Bila Anda nanti dan juga Kang Erwin terpilih menjadi wali kota dan wakil wali kota, harapan terbaik juga bagi kota Bandung. Terima kasih. calon wali kota Bandung nomor 33, Muhammad Farhan, telah bergabung bersama kami di INU Sore. Hatur Nuhun, Kang Farhan. Terima kasih, Hatur Nuhun, Mangga.